Peringatan Hari Akarnia dan Tata Ruang tahun 2023 kali ini mengusung tema penerja dan kolaborasi untuk Indonesia Maju. Dalam menjalankan program-programnya, Kementerian ATR BPN tidak dapat bergerak sendiri, perlu dibangun sinergi dan kolaborasi yang baik dengan seluruh pihak berkait, sehingga dapat memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat. Dalam menyelesaikan Indonesia Maju tahun 2045, Kementerian ATR BPN berkomitmen untuk melakukan kerja sepatan, serta membangun sinergi dan kolaborasi yang baik dengan berbagai pihak. Saat ini, penelitian ATR BPN telah berhasil mendapatkan sebanyak 107,1 juta bidang tanah, oleh target 126 juta bidang tanah. diharapkan pada tahun 2025, seluruh bidang tanah di Indonesia sudah terdapat. Selain itu, dari program PTSM, saat ini telah terdapat 10 kabupaten kota yang dinyatakan sebagai kabupaten kota Newka. Kementerian ATR BPN berkomitmen untuk mempercepat realisasi target perencanaan detail tata luar atau NDTM. Setiap kabupaten kota harus memiliki NDTM yang mencakup aspek tata kota, pariwisata, penindustrian, dan mitigasi bencana. Hal ini penting demi terwujudnya tata kota yang baik, agar tidak ada masyarakat yang hidup di dalam rawan bencana ataupun di tempat yang tidak sesuai dengan penutupan ruangnya. Terima kasih telah menonton!